Pak Adin, gimana Pak Adin? Kabarnya sehat? Alhamdulillah setelah hujan ini. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak, sedikit terlambat. Iya. Alhamdulillah Pak Adin bisa menyempatkan hari ini untuk hadir ya Pak Adin. Memberikan latihan kepada guru-guru muda. Semangat. Semangat. Dua kali lipat. Iya. Oke, baik. Silahkan saja jika ingin dimulai. Saya stand by ya Pak. Iya. Sampai jumpa. 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 Halo. Ya, kita mulai ya Bapak-Ibu Guru. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya luar biasa ya Bapak-Ibu ya. Alhamdulillah Indonesia dapat emas ya Ibu. Masa Allah, Masa Allah. Ya, Alhamdulillah tim Indonesia bulu tangkis bisa memenangkan mendali emasnya. Jadi Bapak-Ibu Guru juga jangan kalah semangatnya nih untuk mengikuti pelatihan Google hari ini. Oke, baik ya Bapak-Ibu. Kita mulai ya. Ya, kita awali dulu dengan kita mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita banyak nikmat, kesehatan, kemudian pekerjaan ya. Alhamdulillah Bapak-Ibu. Kemudian kesempatan untuk mengikuti pelatihan hari ini. Dan berkesempatan juga untuk merasakan perubahan yang luar biasa di dunia pendidikan saat ini ya. Jadi pandemi ini juga memberikan kita, memberikan pembelajaran yang banyak untuk kita. Dan salam-salam semoga selalu tersurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad salam-salam. Pada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk menjadi bagian umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Amin, amin. Oke, untuk menambah keberkahan hari ini, kita mulai pelatihan Google bersama Pak Adin dengan membaca basmala. Bismillahirrohmanirrohim. InsyaAllah. Oke, acara selanjutnya mungkin sambutan singkat dari Wakil Kepala Sekolah, Bapak Fajar Kurniawan. Kepada Pak Fajar, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohim. 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 Wa salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa pa'ala. Ash'hadu ala ilaha ilallah wahdahu la syarikalah. Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan Pak Adino Farisa, selamat datang di sekolah SMP Sitkiya Islami School. Walaupun kita berada tidak langsung di sekolah, melainkan virtual melalui Zoom meeting ini. Pertama-tama kita panjatkan ya, puji serta syukur kita kehadiran Allah SWT yang mana Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Sehingga di siang hari ini kita bisa sama-sama untuk belajar. Jadi guru itu bukan saja mengajar, tapi juga harus terus belajar. Salawat serta salam, tak lupa kita curah limbahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwasannya peranan teknologi yang tepat guna, yang dapat menghubungkan guru dan siswa, sehingga dapat berkomunikasi serta tatap muka secara langsung, walaupun di berbagai tempat yang berbeda-beda, itu sangat dibutuhkan tanpa harus melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka secara langsung, sangat dibutuhkan sekali demi terciptanya tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk meminimalisir kesenjangan tersebut, dianggap sangat perlu dalam memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan pada masa pandemi ini. Teknologi ataupun media pembelajaran yang digunakan mampu dan memiliki keunggulan seperti memiliki kelas virtual, absen online, kemudian pelaksanaan pembelajaran dengan video streaming atau tatap muka secara daring, kemudian dapat menilai tugas siswa secara langsung, tersedianya fasilitas yang dapat membantu siswa dan pendidik dalam hal mengupload dan download materi dan tugas pelajaran, kemudian tersedianya fasilitas forum diskusi sehingga interaksi antara pendidik dan peserta didik itu dapat terlaksana dengan baik. Dan juga komunikasi dapat berjalan dengan lancar, sehingga dengan demikian dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran. Nah, keseluruhan kesenjangan-kesenjangan ini yang telah diuraikan oleh saya tadi, dapat diatasi sebenarnya dengan menggunakan fasilitas dari Google yang pastinya memiliki sejuta manfaat dan dapat dipergunakan dalam pelaksanaan pendidikan khususnya di sekolah-sekolah. Maka dari itu perlulah pelatihan terkait dengan Google Education yang hari ini insya Allah akan pemateri kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Pak Adin Novarisah. Alhamdulillah beliau memiliki pengalaman yang luar biasa, dia sudah berperendikat Apple Teacher, kemudian sudah Google Verified, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin semoga Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru SMP Siti Kaisa Lamping School dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini, Bapak Ibu bisa terapkan juga ketika akan mengajar siswa-siswa kita. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Fajar atas sambutannya. Selanjutnya mungkin langsung saja kita ke pemateri kita, Pak Adin Novarisah. Nah sebelumnya mungkin saya kenalkan dulu Pak Adin kepada kita dan kita kepada Pak Adin. Pak Adin Novarisah ini merupakan, tadi sudah disebutkan juga sama Pak Fajar ya beliau ini, termasuk ke Apple Teacher, kemudian Google Certified Educator, kemudian juga Certified Microsoft Innovative Education. Jadi luar biasa penggunaan Google, Microsoft, Apple, semuanya sudah dikuasai oleh Pak Adin. Nanti semoga banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari Pak Adin. Kemudian kami kenalkan juga Pak Adin, ini adalah guru-guru SMP Sidqiyah Islamic School yang bertempat di Kota Bekasi. Gurunya Alhamdulillah mudah-mudah semua. Jadi insya Allah mudah untuk menyampaikan materi tentang Google-nya. Kayak gitu. Dan kami di sini beberapa sebagian besar sudah mengetahui secara dasar tentang Google Classroom. Tetapi ada fitur-fiturnya yang lebih dalam lagi. Dan semoga Pak Adin bisa menjelaskan kepada kami Google Classroom yang lebih dalam lagi. Dan selain itu kami juga belum mengetahui tentang Google Site. Jadi Google Site adalah hal yang baru untuk kami dan hari ini kita akan belajar tentang Google Classroom dan Google Site. Mungkin begitu perkenalan kita, kita langsung saja kepada Pak Adin Novarisa untuk menyampaikan materinya. Bapak-Ibu siap-siap untuk aplikasinya juga ya, bisa kita sekalian praktikkan. Kepada Pak Adin Novarisa, saya persilahkan. Baik, saya tangkap mikrofonnya. Terima kasih, Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti keluarga yang sudah lama tidak ketemu. Saya begitu dapat undangan dari SMP IT Sidqiyah ini, luar biasa bahagia ya, padahal dekat banget ya. Coba tidak ada COVID-19, saya bisa ke sana gitu ya. Bisa jauhlah jalan-jalan ke sana mengunjungi SMP IT. Karena saya juga di SMP juga, SMP Islam juga, walaupun bukan terpadu, tapi kimia kita sama gitu ya. Semangat kita sama dalam sekolah berbasis Islam. Nah, terima kasih atas undangannya. Juga terima kasih Pak Fajar, selaku wakil kepala sekolah. Dan juga Bapak-Ibu guru semua yang ada di sini. Kita insya Allah sama-sama belajar. Saya akan membagikan beberapa pengalaman, dan juga mungkin akan lebih banyak sharing ya. Sehingga nanti tergali problem apa yang dihadapi dan kebutuhannya seperti apa. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, tadi saya sempat jalan-jalan ke website-nya Bapak-Ibu, sekolahnya ya. Saya langsung melihat visi-visinya, itu karena yang pertama saya lihat. Dan ternyata sudah sesuai ya. Bapak-Ibu ada tertantum dalam visinya itu mengadopsi teknologi. Karena jadi menghasilkan lulusan yang mampu menguasai IFTAK dan IFTAK gitu ya. Sehingga ini, apa yang Bapak-Ibu sedang jalan ini adalah dalam akan mewujudkan visi-visi sekolah Bapak-Ibu. Dan memang tidak jauh dengan visi-visi sekolah saya di SMP Selamat Taubah. Tapi pun kalau saya lihat, ini 2017 ya, baru dibuka ya sekolahnya gitu ya. Jadi, saya juga 2013 sekolah saya. Jadi, ini sama-sama newcomers ya di bidang pendidikan. Tapi insya Allah dengan profil semangat muda gitu ya, para milenials, sehingga bisa lebih hidup dalam memperwakan pembelajaran. Mohon maaf, saya masih kurang harap ini sudah batuk-batuk. Nah, karena waktu kita tidak banyak ya, jadi nanti kalau untuk BIMTEK itu kan memang butuh praktek dan sharing ya. Tapi ini pun dilifekan ke YouTube, jadi nanti Bapak-Ibu bisa menentukan orang. Nah, satu hal yang menarik buat saya ketika membaca Tor yang dibuat oleh Ibu Desi, bahwa Bapak-Ibu sudah memiliki akun belajar.id gitu ya. Tapi belum memiliki akun Google khusus dengan domain Bapak-Ibu ya, sekolahnya gitu ya. Kalau misalkan saya akan izin share screen. Oke, ini tadi saya sambil jalan-jalan ke situsnya Bapak-Ibu gitu ya. Karena kan sekarang ini menjadi halaman depan sekolah kita. Di masa virtual ini Bapak-Ibu harus mempercantik website. Walaupun juga ini lebih bagus daripada website sekolah saya sebetulnya ya. Tapi saya langsung melihat visi-misinya itu luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah Bapak-Ibu, kalau saya melihat sekolah Bapak-Ibu pun mempunyai potensi untuk mendaftarkan secara mandiri ke Google Workspace for Education. Nah, nanti menggunakan domain ini. SMP Sidkia Islamic School.school.id. Nah, kenapa ada banyak limitasi yang didapatkan jika menggunakan akun belajar.id. Ini contohnya. Contohnya sekolah kami itu kan SMP Selamat Taubah ya. Ini adalah Google yang sudah saya daftarkan di Google. Saya sudah mendaftarkan itu sejak 2018. Jauh sebelum pandemi, sekolah saya sudah mengadopsi Google Workspace for Education. Dulu masih namanya Google Suite ya. Google Suite for Education. Nah, ketika ada tawaran menggunakan akun belajar.id, jadi kami sebetulnya enggak pakai ini. Enggak pakai domain ini yang belajar.id. Kenapa? Sebab ini kita enggak punya yang namanya hak admin. Hak admin yang bisa nanti dengan mudah dan cepat menambah akun siswa. Contohnya seperti ini. Saya akan switch dulu ke akun saya. Ketika misalkan ada siswa pindahan gitu ya, atau mutasi guru yang baru masuk dan sebagainya, saya bisa langsung membuatkan secara instan ya, tanpa perlu meminta ke admin belajar.id-nya gitu. Nah, di sini namanya menu admin, saya tinggal tambahkan saja usernya. Baik itu siswa pindahan ataupun siswa ataupun guru. Nah, apa eksklusifnya? Itu menggunakan domain Bapak Ibu sekolahnya. Seperti ini, ini nama siswa saya. hanif.smpi atau buddh.school.id. Nah, tapi untuk tahun ini enggak apa-apa, itu dimaksimalkan, tapi sambil berjalan, saran saya Bapak Ibu mengunjungi situs ini, Google Workspace for Education. Ini syaratnya enggak sulit ya. Hanya Bapak Ibu diminta mengupload semacam sertifikat akta pendirian sekolah gitu ya, yang terdaftar di Kumham, kan ada pediayasan ya, NPWP, sama terdaftar di dapur di kundaran itu saja. Nanti Bapak Ibu bisa memulai, get started for free. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal ikuti langkahnya, tinggal next, next, next gitu kan. Nah, ini tinggal dimasukkan nama sekolahnya. Nah, apakah Bapak Ibu termasuk pendidikan dasar menengah atau tinggi kampus biasanya. Nah, pilih yang ini. Nanti nama sekolahnya apa? SMP Islam Sidkia, apa teman-teman? Nama lengkapnya. SMP Sidkia Islam. Nah, nanti tinggal dituliskan di sini. Tinggal ikuti angkahnya next, next sampai selesai, dan nanti akan ada trial 14 hari ya. Nah, jika nanti Bapak Ibu mau mencoba, nanti siap tinggal janjian sama saya ya, kapan saja. Saya janjian dulu untuk melakukan pendaftaran. Nanti saya siap bantu untuk melakukan pendaftaran ke akun ini. Supaya apa? Bapak Ibu punya domain sendiri. Sebab Bapak Ibu sudah eligible nih. Sudah berhak ya untuk mendapatkan akun dengan domain sekolahnya masing-masing. Jadi itu kan unlimited, dan juga bisa dibuatkan untuk semua siswa, semua guru, semua pengurus yayasan, dan sebagainya. Atau jika memang juga punya yayasan, bikin satu saja. Nanti bisa dipakai untuk bermacam level pendidikan. Nah, itu yang pertama untuk tentang Google Workspace-nya. Nah, kelebihannya tadi ya, kita mempunyai hak akses admin yang lebih banyak. Di sini kita bisa mengatur berbagai macam aplikasi yang nanti dapat dipakai oleh siswa. Di sini ada aplikasi, ada apps. Nah, di sini Bapak Ibu bisa punya hak akses penuh nih, untuk mengaktifkan atau men-setting berbagai macam apps ya, yang dapat dimaksimalkan. Nah, kemudian itu Bapak Ibu. Yang kedua, bicara tentang Google Workspace ini memang banyak ya. Banyak dan dibutuhkan yang namanya sertifikasi. Kalau Bapak Ibu sudah memang setahun ini menggunakan Google dengan baik, saya sangat menyarankan Bapak Ibu ambil ujian. Ambil ujian sertifikasi Google. Nah, itu sangat mudah kalau Bapak Ibu. Yang diuji hanya level basic saja. Penggunaan Google Drive, penggunaan Google Docs, Google Form, Classroom, dan sebagainya. Nah, jika Bapak Ibu mungkin di sini ada juga tim pengembangan sekolah ya, bisa mengunjungi teacher training Google. Nah, ini ada situsnya gratis free ya. Saya pun juga semuanya belajar sendiri ya. Baca di sini, ikutin panduannya. Ini ada certification educator level 1. Nah, ini Bapak Ibu, sertifikat ini ujiannya itu 3 tahun validnya, sertifikasinya. Kemudian ujiannya 3 jam dan hanya 10 dolar. Nah, 150 ribuan lah ya ujiannya. Nah, kalau sekolah Bapak Ibu gurunya sudah certified, ini menjadi nilai plus lagi gitu ya. Di mata orang tua murid, calon peserta siswa. Makanan gurunya pertama millennials, kedua certified semua di bidang Google. Yang memang pemerintah lebih memilih Google dibanding platform Apple ataupun Microsoft. Nah, itu kalau belum siap ujian bisa mengambil ini ya, course-nya. Nah, ini ada course-nya nih. Start training. Tinggal Bapak Ibu ikuti. Diikuti dengan baik. Ini ada 14 unit. Ya, ada 14 unit kalau nggak salah. Tinggal diikuti. Nanti kalau sudah siap, dibaca, dipelajari, tinggal ngambil ujian. Jadi, nggak perlu Bapak Ibu ikut bootcamp atau pelatihan ya. Melihat modalitas Bapak Ibu yang masih muda-muda, itu akan lebih cepat dalam menyala teknologi. Dan plus sudah mengoperasikan. Oh, 13. Nah, seperti itu. Jadi, kalau di Google itu ada hanya dua level. Satu level satu, kedua level dua. Certified Educator level dua. Nah, yang ketiganya adalah Certified Trainer. Nah, ini yang ketiga. Tapi sudah bukan lagi di ini ya, di sini. Nah, kalau ini artinya Bapak Ibu memang berniat menjadi pelatih secara nasional ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah sukses, ya nanti level satu, level dua sudah berhasil. Bisa langsung ke trainer. Nah, tapi ini tidak wajib bagi kontak pendidik untuk Bapak Ibu hanya sampai level dua. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mempelajari dari sini, itu seperti belajar dari sumbernya langsung. Jadi, kadang peruntukan dari Google, dari YouTube, dari tutorial, yang mungkin kadang beda penyampaiannya, beda pemahamannya. Tapi kalau Bapak Ibu langsung di sini belajar di classroom, itu akan langsung learn from the sources-nya. Bapak Ibu akan belajar langsung dari sumber di sini. Ini lengkap sekali panduan-panduan yang diberikan oleh Google-nya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan atau terapkan setelah sesi ini. Oke, sekarang kita akan masuk mulai ke aplikasi. Aplikasi yang tadi diminta adalah tentang classroom. Bapak Ibu bisa lihat ini kelas saya, biasa saja di sekolah, tidak ada yang spesial. Sama seperti Bapak Ibu menggunakan kelasnya di masing-masing. Kemudian saya mengajar bahasa Inggris, maka ini kelas saya pas bahasa Inggris semua kebanyakan. Nah, kemudian dari sini, Bapak Ibu penyusunan atau pembuatan kelasnya, saya menggunakan sistem terjadwal dengan Google Calendar yang saya integrasikan. Jadi ini saya off-kan si link meeting-nya. Tidak tampak di siswanya, gitu ya. Karena saya memang menggunakan integrasi dengan Google Calendar. Jadi kalau Bapak Ibu punya jadwal, itu saya langsung set di sini. Jadi ketika dengan anak dan guru itu, dia tinggal lihat kalendernya apa, nah seperti saya ini, nanti dia tinggal masuk kelas. Dengan lengkap dengan link-nya. Contohnya adalah, misalkan Bapak Ibu punya jadwal ya. Tinggal diklik di sini. Misalkan Bapak Ibu punya jadwal ini pertemuan kedua, misalkan. Kemudian Bapak Ibu ngajarnya itu di tanggal 9, gitu ya, Agustus. Set jamnya, misalkan jam 7.30 sampai jam 9, 1.5 jam. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal langsung aktifkan link meeting-nya. Nah, ini sudah ada nih. Kemudian setting ininya ubah ke nama Google Classroom-nya. Nah, ada nih, 9A English Room. Nah, jadi nanti semua siswa yang tergabung dalam Google Classroom, 9A akan dapat notifikasi ini. Nah, ini saya aktifkan, notif-notifnya bisa ya, bisa aktifkan notifikasinya. Maka nanti dia akan bunyi, misalkan setengah jam sebelum kelas dimulai. Jadi, seperti itu. Lalu kita ketuk save. Nah, link ini, schedule ini juga akan langsung, begitu dibuka dengan siswa, akan langsung masuk di kalender siswa masing-masing. Mereka tinggal klik join, dan kita akan ketemu di Google Meet. Itulah salah satu pengintegrasian di Classroom dengan di Google Meet-nya yang kami gunakan. Nah, itu. Kemudian, yang kedua, dari Classroom ini, Bapak-Ibu, saya, itu tadi ya, tidak menggunakan link meeting ini, tapi menggunakan scheduling. Menggunakan penjadwalan di, namanya di Google Kalender. Nah, kalau menggunakan Google Switch for Education dengan belajar ID, sebetulnya sama, gitu ya. Untuk fiturnya sama, cuman kalau di saya ini, Bapak-Ibu, bisa mengaktifkan fitur check plagiarism, yang seperti ini, dan unlimited, gitu. Tidak ada limitnya. Kalau Bapak-Ibu menggunakan akun belajar.id, hanya sampai lima saja. Sampai lima tugas yang bisa dicek oleh Google, apakah dia copy-paste dari sana-sini, gitu ya. Nanti akan pelacak, akan kedetect sama Google. Kalau misalkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bikin esai, bikin makalah, bikin paper, itu kalau dia hasil kopas sana-sini, lalu kopasnya itu melebihi ketentuan, misalkan sampai di atas 15% itu sudah dianggap plagiarism, menjiplak. Kalau ini dicek list, maka nanti semua tugas siswa bakal discanning oleh si Google-nya. Dan akan ketahuan mana yang hasil kopas dari web mana, dan sebagainya. Nah, ini jika menggunakan Google Workspace mandiri, ya. Tapi kalau menggunakan yang belajar ID, itu juga bisa hanya terbatas lima saja. lima tugas yang dapat dicek oleh si Google dalam hal plagiarism. Nah, selebihnya sama saja, tidak ada fitur yang lain, yang berbeda, ya. Karena Google Classroom ini adalah sebuah LMS yang saya pikir ini the best, ya, terbaik yang pernah saya coba dibanding dengan LMS, misalkan yang pakai Moodle, gitu kan banyak, ya. Nah, biasanya kampus-kampus, Bapak-Ibu mungkin yang sering ikut pelatihan di Kemendikbud, ya, yang seri belajar berbagi itu kan suka dengan LMS-nya untuk mengajari tugas, ya. Dan juga biasanya sekolah-sekolah swasta, ya, yang nggak mau pakai Google, pakainya Moodle sebagai LMS-nya. Nah, sebetulnya fungsinya sama, gitu, ya, dengan si Google Classroom. Nah, satu hal yang saya dapatkan adalah kenapa sih nggak pakai Google Classroom dibanding itu, katanya. Karena datanya katanya nggak aman. Padahal kalau Bapak-Ibu baca di ketentuannya itu bahwa Google itu menjaga kehasilan pengguna di Google Workspace. Tapi tidak di Google pribadi yang gmail.com. Nah, kalau pengguna gmail.com itu berarti datanya Google berhak untuk menggunakan untuk iklan dan sebagainya, dia punya hak. Karena kita sudah setuju, kan? Ketika kita bikin email, kita sudah setuju dengan term and condition-nya. Tapi kalau pengguna Google dengan domain Workspace, itu dijamin kehasianya oleh si Google-nya. Jadi, data siswa, data kita itu aman. Nggak pernah akan dijual berikan oleh si Google-nya. Itu ketentuan yang saya baca yang didisklaimer juga oleh si Google-nya. Di Google Workspace tinggal dibaca. Nah, kemudian untuk classroom, saya akan lebih banyak diskusi, minta Bapak-Ibu mungkin bertanya, sharing, dan sebagainya. Karena saya yakin sudah pakai, sudah tahu cara bagaimana memberikan tugas, gitu ya. Kemudian memberikan absen, kemudian memariksa tugas, dan sebagainya. supaya lebih efektif nanti sampai jam tiga itu dua materi tuntas. Karena akan lebih banyak nanti di Google site yang akan saya tunjukkan. Mungkin itu dulu Bu Desi ya, dari saya sebagai pembukaan. Ini ya, saya sangat senang ya, bisa bertemu Bapak-Ibu secara virtual. Insya Allah kita bisa banyak sharing dengan Bapak-Ibu semuanya. Emang nggak, mungkin silahkan kita maksimalkan dengan pertanyaan saja, karena saya yakin Bapak-Ibu punya banyak masalah lihat dari wajah-wajahnya. Supaya nanti waktunya cukup, nanti kan saya ngomong panjang Bapak-Ibu nggak butuh info ini. Baik, saya langsung open. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Adin ya. Pak Fajar bisa dicatat ya. Kita butuh daftar Google Suite biar lebih suite loh. Oke, ya. Oke. Nah, mungkin Bapak-Ibu yang menggunakan Google Classroom mungkin ada kendala yang bisa ditanyakan kepada Pak Adin. Ya. Ini bukan momen evaluasi, Bapak-Ibu ya, tenang aja. Kayak sedang evaluasi. Satu sepeta kemarin ngapain aja, bahkan ya gimana. Kita sampai sharing aja. Ya, kita sharing mungkin pengalamannya menggunakan Google Classroom. Ya. Pak Adin, boleh tanya Pak Adin? Boleh banget. Silakan, Pak Ahmad Lawyurani. Masya Allah. Ini kan saya sudah mencoba aktifkan belajar.id untuk akunnya. Nah, itu saya coba membuat Google Classroom-nya pakai akun tersebut. Nah, itu kan ada fitur untuk undang orang tua gitu ya. Oke. Nah, itu mungkin Pak Adin mungkin pernah merasakan dari fitur itu bisa kebantu untuk apa saja gitu. Misalnya kan kalau untuk dari siswanya sendiri kita belum aktifkan kasih akun dari belajar.id-nya gitu. Ya, baik. Terima kasih. Saya suka nih dengan pertanyaan yang langsung ke masalahnya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, itu juga hal yang sangat saya suka ya di Google Classroom. Kita bisa memberikan report kepada parents-nya, kepada orang tuanya, pekerjaan siswa mana yang nggak dikerjain, mana yang terlambat, bahkan mana yang dikumpulkan. Nah, itu juga hanya ada di Google Workspace. Saya tunjukkan contohnya ya. Contohnya ini adalah contoh kelas saya. Ini juga kelas baru ya. Jadi, ini belum saya invite si guardians-nya atau orang tuanya. Coba kita kembali ke kelas saya yang lama, yang tahun lalu. Atau ke kelas saya yang dicoba. jadi ini salah satu tips dari saya. Bapak Ibu buat satu Google Classroom dengan Bapak Ibu guru anggotanya untuk nanti saling mencoba ya. Saling mencoba kalau ditampil siswa itu kayak apa sih, di orang tua itu kayak apa. Nah, ini tuh isinya guru semua ini di kelas saya. Nah, untuk pertanyaan tadi, ini contohnya. Bapak Ibu bisa mengundang mengundang email orang tuanya. Tapi, dengan catatan di Google Admin-nya sudah diaktifkan. Ini kan Google Admin nih. Di Classroom di sini ada namanya ini kan ada nih yang tadi ya yang saya bilang cek lagi Arizem biasanya di sebentar. Nah, di sini ada guardian access. Nah, ini pasti kan sudah phone ya. Bapak Ibu di sini ada yang jadi admin enggak di akun belajar.id-nya? Ada yang jadi admin enggak? Bisa buka. Kayaknya belum, Pak. Kayaknya belum ada ya? Belum. Adminnya bukanya operator. Iya, operatornya ada enggak? Ikut enggak? Ada si operator. Ada ya. Nanti coba ditanyakan ya. Ini pastikan sudah on. Jadi, nanti bisa bisa diaktifkan. Nah, lalu Bapak Ibu setelah itu cara mengundangnya adalah di sini kan kita ada aktif nih. Ketika bikin kelas, coba cek di setting-nya. Kemudian ada namanya guardian summarize. Nah, ini harus di on-kan. Nah, ini harus di ada si example. Lihat contohnya. Oh, ini panduannya ya. Saya enggak usah. Saya jelaskan saja. setelah ini diaktifkan, Bapak Ibu kembali ke people atau ke siswa. Kemudian ini kan ada nama siswanya. Nah, di sini contohnya adalah saya sudah mengundang email orang tuanya tapi dia belum menerimanya si orang tuanya. Masih invited. Nah, kalau ini sudah diterima. Ini saya juga. Ini kalau kita buka. Nanti begini contohnya. ini nama siswanya. Ini nanti nama orang tuanya atau nama walinya. Ada guardians-nya. Nanti akan bisa kita email Bapak Ibu nih. Misalkan membuat makalah. Ini kan enggak ada deadline-nya ya. Ini turn in. Turn in, turn in. Ini missing. Missing, missing. Artinya ini yang dikumpulin. Ini yang enggak ngumpulin. Yang lewat ya. Saya enggak ngumpulin sama sekali. Jadi dan mungkin ada yang terlambat. Turn late. ketika kita mau mengirimkan report kita klik pesan di sini. Nah, kita klik image. Nanti pilih Bapak Ibu. Bapak Ibu kirimkan kedua-duanya. Ke orang tua dan ke siswanya. Di sini Bapak Ibu kirimkan pesannya. Misalkan Assalamualaikum Waalaikumsalam berikut adalah laporan perkembangan belajar ananda gitu ya. Selama Bapak Ibu yang menentukan apakah mau dikirim itu perbulan atau perminggu gitu ya per pekan. Misalkan selama satu bulan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu di checklist nih. Include student work summary-nya. jadi supaya dia itu masuk nih. Nah, ini saya coba send. Nanti saya tunjukkan saya buka di email saya yang lain. Nah, Bapak Ibu sebagai teacher sudah mengirimkan laporan nih kepada orang tuanya. Lalu kayak apa sih tampilan di email orang tuanya gitu ya. Ini kita buka emailnya. Kalau nggak salah email yang ini kalau nggak salah saya lupa disambungin. Kita cek dulu. Nah, ini dia betul. Ini ya Adin's Progress in New System. Itu berarti nama kelasnya ya. Tadi New System. Ini contohnya yang nanti yang dapat oleh orang tuanya. Nah, ada belakangnya Google Classroom. Dari siapa gurunya, pesannya apa, dan ini adalah reportnya. Nah, jelas ya ada yang seperti kita lihat, jadi orang tua bisa ikut memantau, mengevaluasi pekerjaan anak-anaknya. Apakah selama dia itu di rumah itu memang ngerjain tugas atau cuman main game gitu ya. Ini menjadi komunikasi report tanpa harus menunggu bagi rapor. Bulanan kan terlalu panjang ya, per tiga bulan. Nah, Bapak-Ibu gurunya bisa atau membuat kebijakan. Sekolah saja membuat kebijakan, semua gurunya wajib meng-email, mereport kepada orang tuanya per satu bulan. Jadi, akan terpantau oleh si orang tuanya bahwa anaknya sudah mengejarkan. Seperti itu. Ini contoh yang diterima oleh si orang tua. Kalau kita mau buat ini ya, misalkan mau di-print juga bisa. Atau di-save sebagai pdf gitu ya, untuk bukti. Ini bisa sekali. Nah, seperti itu Pak kalau ini. Untuk mengundangnya, ini contohnya begini, untuk mengundangnya adalah saya kembali ke kelas, ke people. Nah, ini contohnya nih yang belum saya invite. Ini tinggal di-klik saja invite guardians-nya. Nah, Bapak-Ibu tinggal di-mail. Tinggal di-mail orang tuanya. Dina, coba ini. Nah, kita invite. Yahoo pun boleh ya, walaupun Yahoo. karena dia hanya sebatas menerima report-nya. Kita invite. Nah, nanti akan muncul invited. Nanti seorang tuanya akan dapat undangan dan dia wajib menerima atau mengiakan bahwa saya, apa namanya, akan siap menerima laporan bulanan ataupun weekly dari sekolah atau gurunya. seperti itu saja Pak Herni ya, mudah menggunakan fitur ini, invite atau email guardians. Sudah cukup jelas Pak Herni? Sudah Pak, makasih. Baik. Silahkan. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak-Ibu. Ayo, ada pertanyaan lagi. Ini ada yang ngasih tepuk tangan. Ini pasti perempuan terbaik ya. The best kaya Nisa. Iya. Ibu Nisa, dipanggilnya apa? Nisa ya. Iya, Ibu Nisa. Ada pertanyaan, Ibu Nisa? Misalnya, untuk evaluasi ya. Soalnya, biasanya kadang pilihan ganda. Nah, kalau saya pribadi, masalahnya adalah di bagian membuat, bukan membuat Google Chrome ya, tapi lebih ke memindahkan apakah sistem sistem di Google Classroom ini bisa lebih interaktif dan memudahkan untuk mengubah soal waktu itu, Pak. Karena saya pribadi mengubahnya sistemnya masih satu persatu dan itu cukup memakan waktu. Karena soal saya kebanyakan berupa foto, karena kan bahasa Indonesia kalau saya, berarti kan harus butuh teks-teks. Nah, itu kan cukup lama. Apakah ada sistem yang memudahkan untuk puis atau latihan untuk keanak-anak kait pembelajaran di Google Classroom? Karena sejauh ini yang saya tahu hanya Google Chrome sadar seperti itu saja. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Tadi agak kepotong dikit ya di depannya ya. Saya nggak mendengar. Coba bisa diulang, Bu. tadi depannya itu kebutuhan. Iya, jadi untuk bahan evaluasi kan biasanya menggunakan latihan soal ataupun yang menanya. Nah, kalau yang agak terkendal saya pribadi adalah pilihan ganda. Nah, kalau soal pilihan ganda unggahannya kalau saya pribadi taunya satu per satu. Ada juga saya sempat tahu caranya langsung tapi harus ada formatnya ya kalau tidak salah. Berarti pakai Google Chrome ya, Bu. iya, Google Chrome. Maksud saya kalau ada atau tidak selain cara sistem yang di Google Chrome ataupun cara yang mempercepat supaya memudahkan jadi tidak terlalu lama bagian mengunggah soal-soalnya atau pilihan gandanya saja. Ya, baik. Berarti kalau saya lihat dari masalahnya Ibu kan berarti sudah punya soal di platform lain misalkan di Docs gitu ya di Words gitu ya lalu ingin dipindahkan ke Google Form gitu ya cuman harus one by one ya satu-satu gitu gak bisa langsung otomasi gitu ya nah sebetulnya itu ada namanya Docs Docs to Form ya tapi itu hanya sebesifat Adds On artinya Adds On itu hanya tambahan ya tambahan bukan fitur native-nya Google Nah Google sendiri sampai saatnya belum mengupgrade fitur itu kalau untuk misalkan text gitu ya tapi mungkin saya tunjukkan Bapak Ibu mungkin bisa memaksimalkan fitur yang namanya description ya jika untuk soal bahasa dan juga gambar saya coba tunjukkan nah saya buat dari awal nah ini ketika Bapak Ibu membuat soal kita kan ada dua pilihan ya bisa mengisi untuk text panjangnya pakai deskripsi untuk soalnya pakai question ketika Bapak Ibu butuh gambar ya tinggal dimasukkan gambarnya disini dicari gitu ya atau di Google Image Search misalkan gambar ikan nah memang karena sama-sama guru bahasa saya juga guru bahasa jadi langkah saya memang seperti ini jadi saya karena memang bikinnya langsung nyimpannya langsung di Google Form jadi enggak mungkin cuma bikin sekali gitu ya karena selebihnya tinggal import saja ini misalkan Bapak Ibu punya pertanyaan ini ada deskripsinya ini ada gambarnya jadi tinggal disesuaikan gambarnya dikecilin gitu ya nah memang awalnya agak sulit ya untuk soal-soal bahasa itu harus dibikin manual satu-satu tapi nanti kalau sudah punya soal di Google Form dengan menggunakan fitur import question misalkan Bapak Ibu misalkan gini dalam satu KD Bapak Ibu sudah membuat tiga kali ulangan harian gitu ya nah ketika mau PTS itu kan kita tinggal nyomot-nyomot aja soal-soal yang dari tiga UH yang sudah kita buat nah itu tinggal kita pilih misalkan soal dari sini ya dari sini nanti Bapak Ibu tinggal pilih soal yang mana yang mau diambil akan ini section ini mau saya ambil saya tarik import nah dia akan langsung masuk ke sini nanti ambil lagi saya lagi di soal yang lain kemudian buka lagi pertanyaannya ambil import nah ini mungkin menjadi lama-kelamaan akan Bapak Ibu punya bangsoal di Google Form sehingga kendalkan itu nggak akan muncul lagi karena kita kerjanya memang langsung di Google Form bukan di platform yang lain mungkin itu sih kalau untuk ini yang sering saya pakai pasti untuk awal saya buat dulu bangsoalnya saya bikin manual satu-satu tapi kan nanti bisa kita gunakan dengan cara import question dari Google Form yang lain yang dalam satu domain satu apa namanya satu email yang sama begitu ya Bu Nisa untuk yang di Google Form kalau yang description itu bisa dibuat rapi seperti dalam paragraf gitu Pak kan karena kalau yang tulisan yang bagian tadi bagian pertanyaan kan itu biasanya saya membuatnya tidak bisa walaupun mau di-enter walaupun di-book kebawahin nggak bisa rapi itu nah kalau misalnya beberapa soal kayak news ataupun yang lain itu bagaimana Pak apa di description jadi kayak word gitu formatnya ya kalau memang saat ini belum muncul menu apa namanya menu box editornya ya dia itu belum muncul coba saya buka ini saya akan buka contoh gamifikasi saya di Google Form ini yang mencoba sudah apa nih seribu lama nih saking banyak 1600 yang sudah mencoba gamifikasi saya ini kan contohnya saya menggunakan ini ya menggunakan kolom description nah jadi memang kita hanya bisa meng-enter saja bu tidak bisa merafikan ada kayak justify ya latak kanan latak kiri kita hanya bisa meng-enter saja jadi bisalah kalau dibuat paragraf 1 paragraf 2 itu pakai descriptionnya gitu dibanding menggunakan pertanyaannya itu daripada ibu masih ya daripada ibu masih screenshot satu-satu gitu ya atau namanya kurang bagus juga gitu jadi nanti kalau pas di model preview itu lebih cantik lebih bagus tampilannya ini misalkan saya isi kemudian ini saya next nah kemudian saya next lagi saya next lagi nah jadi lebih enak dibaca oleh siswanya gitu ya dan gak enggak sebab bisa di-enter cuma memang belum bisa di-justify saja belum bisa ada dimilingkan ditebalkan yang sulit kalau bahasa kan gitu cek soal yang ditebalkan atau yang dimilingkan yang di-underscore seperti itu ya sementara ini yang google berikan buat kita terima kasih pak adin baik ada lagi ya sama-sama bunisa alhamdulillah ya tadi ada ada part yang memudahkan kita untuk mengimport pertanyaan dari google form yang lain ya gitu bapak ibu ada pertanyaan lagi nah mungkin nyambung ya dengan tadi nah bapak ibu nanti jangan tulip nih misalkan ya di school itu ada dua guru yang sama gitu ya nanti itu tinggal saling berbagi aja kan tinggal di-add sebagai apa namanya sebagai kolaborator gitu kan nah tinggal di-add jadi nanti ketika ada guru yang misalkan saya itu tahun lalu ngajar kelas 8 tahun ini kelas 9 ya saya tinggal pakai yang udah ada aja gitu kan jadi tidak tidak building dari nol lagi gitu jadi saling kolaborasi saling bertanggung misalkan nih saya sama Pak Hursam guru bersaget saya itu masing-masing bikin soalnya bikin bahannya ketika saya mengadil di tahun itu nah begitu kita misalkan pindahan jenjang kan kita gak usah bikin lagi kan tinggal menggunakan yang sudah ada tinggal apa tinggal modifikasi tinggal di-custom jadi kita gak gak lagi terulang capek membuat atau membangun kumpulan bangsoal lewat google form mungkin itu satu tipsnya wah pas sekali pak tadi saya juga ada pertanyaan ini google form bisa kolaborasi atau enggak sih kan kalau yang google yang lain bisa ya di-add yang untuk menjadi editor nah google form tadi apa namanya masih bingung ya alhamdulillah ada ketahu udah tahu ini juga sama dengan google platform kalau bapak ibu nanti ini kan contohnya naik 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 kelas nih sudah gak ngajari kelas kelas delapan gitu ya bapak ibu tinggal tinggal kasih ke gue yang lain kasihan biar dia gak usah ngisi-ngisi lagi soal-soal dari awal gitu nah caranya gini bapak ibu ini kan kalau saya buka kelas sembilan A kita lihat tipenya disini nah husam kan ini kan berarti yang punya yang pertama yang tahun lalu ngajak kelas sembilan gitu kemudian karena saya jadi ngajak kelas sembilan di kelas lapan akhirnya saya di invite ke kelas sembilan sehingga nanti semua tugas yang pernah pak husam buat itu sudah ada disini dalam bentuk draft ada remedial PH chapter 1 chapter 4 chapter 5 ada PAS tapi tinggal gunakan ulang saja tinggal diaktifkan jadi udah gak capek bikin lagi gitu loh sudah lengkap semua sudah ada materinya presensinya gitu jadi yang ke copy adalah bahan-bahan modulnya tapi gak siswanya siswanya tinggal kita invite lagi nah caranya caranya adalah disini bapak ibu tinggal duplicate tinggal di duplicate saya sudah mengasipkan yang tahun lalu ini yang sudah gak kepakain saya asipkan nah ini coba saya restore ini saya balikin lagi oke oke sudah dikembalikan lalu kita buka nah ini cuma ini yang bikin saya bukan saya saya menunya lupa oke saya lupa nanti nanti saya coba kalau ingat saya kasih tau tinggal konsepnya tinggal menduplikasi kelas yang sudah lupa ibu buat nanti invite si email yang akan diberikan copy tinggal di copy aja nih nanti kalau mau bikin lalu tinggal di add si gurunya nah maka create new class with copy topics and classwork item poster and announcement won't be copied gitu ya jadi kita meng-copy kelas yang ada semua termasuk dengan tugas-tugasnya nah tapi siswanya gak ada gitu ya nanti tinggal tambahkan si gurunya oke itu bapak ibu untuk kelas home saya sekarang saya ingat silahkan yang masih oh iya berarti berarti kelasnya bisa diterusin ya Pak untuk selanjutnya ya tidak mengulang dari awal apalagi guru-guru yang kemarin kelas 9 terus besoknya di kelas 8 dan lain-lain makanya nanti itu pentingnya saling mengisi jangan sampai kan kasihan misalkan abu desi adinya malas yang asik ketika saya dapat limpahan budesi gitu kan wah udah banyak nih bahan-bahannya tinggal pakai gitu ya nah yang malasnya ini yang kasihan nanti pasti bikin dari jadi kita juga guru bisa memaksimalkan waktu untuk belajar lagi apa ya daripada menyiapkan perangkat-perangkat yang baru-baru kayak gitu sehingga lebih banyak kita bisa mengembangkan ya mengembangkan konten daripada membuat gitu kan jadi waktunya gak habis dengan administratif silahkan benar sekali oke selanjutnya mungkin tadi Pak Rizal raise hand ya silahkan mau bertanya ya bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingin bertanya Pak Adin kalau tadi kan terkait Google Classroom ya saya juga sudah menerapkan cuma mungkin kendala di anak-anak itu terkadang apa ya error gitu Pak ketika mengupload apa tugasnya entah itu menjawab ataupun mengupload dalam bentuk gambar gitu salah satunya misalnya nah itu pertanyaan pertama terus pertanyaan kedua nih cuma buat mastiin aja Pak jadi berarti kalau andaikan kelas itu diwariskan ya bahasanya itu berarti siswanya bisa kita remove ya andaikan misalnya kelasnya di grade selanjutnya itu diacak kembali ya ya itu aja sih dulu Pak baik yang pertama itu kan kasus ya soal kasus ya mungkin Pak-Pak Izal ada screenshotnya boleh ditunjukkan ya supaya saya bisa lihat karena kalau gagal itu bisa kena sinyal gitu ya bisa juga karena sudah kepenuhan akun Gmail si gurunya itu kalau dia pakai googlegmail.com ya kan dia cuma 15 giga ketika email Bapak penuh itu sudah lagi gak bisa nerima email dan gak bisa lagi nampung tugas yang disabit di Google Classroom nah itu yang pertama kalau sudah menggunakan akun Google Suite Bapak-Ibunya gitu ya kemudian masih gak nerima berarti kemungkinan koneksi saat mengupload itu gagal belum tuntas nah yang ketiga ini yang paling banyak masalah adalah konflik akun terjadi multiple akun yang konflik kenapa? sebab settingnya salah kebanyakan itu Bapak-Ibu mungkin men-setting email itu di bawah ini kalau banyak seharusnya gak disini tapi di atas nah saya punya akun banyak Bapak-Ibu dan itu tidak akan saya tertukar ya karena masing-masing sudah punya profilnya masing-masing contohnya kalau saya mau masuk ke akun saya yang pribadi ya udah tinggal dipindah switch ke akun adin at gmail 86gmail.com kalau saya sedang mengajar di Apsi di akun pengawas sekolah saya tinggal switch ke akun pengawas kalau saya mengajar di akun belajar.id saya tinggal pindah nah mungkin siswa itu kebanyakan begitu atasnya mungkin akun email orang tuanya kakaknya kakaknya adiknya bawahnya akun dia pribadi nah pas submit itu gagal sebab kebacanya adalah akun yang atas si profilnya oleh karena itu Bapak-Ibu pentingnya Bapak-Ibu mengatur profil Google Chrome-nya di atas jadi tinggal menyesuaikan nah anak pun harus diberikan diberitahu seperti ini harus di edukasi anak yang di rumahnya mungkin laptopnya pakai samaan sama punya orang tuanya disetting dulu nah ketika dia mau masuk mau sekolah tinggal buka Google Chrome-nya tinggal di klik namanya dan dia masuk sebagai siswa seperti itu nah Bapak-Ibu sudah tahu belum cara mengatur ini akun profil ini kalau belum kita sama-sama setting saya tunjukkan caranya mungkin itu Pak yang tiga kemungkinan yang terjadi gitu ya dengan gagalnya proses upload nah pertanyaan yang kedua Bapak-Ibu ketika meng-copy atau memuliskan kelas itu anaknya nggak akan ikut ke-copy jadi masih kosong yang ke-copy hanya classwork-nya saja seperti halnya ini ini yang ke-copy itu hanyalah hanyalah classwork-nya ini kan sudah sudah saya buat nih ini sudah saya buat yang di bawah itu yang masih belum saya pakai ini yang masih bentuknya ini adalah hasil kelasnya tahun lalu oleh Pak Husam sehingga saya tinggal pakai kalau nanti dibutuhkan chapter 2 ya sudah ada semua tinggal saya buka ya saya edit saya assign ya saya kirim tapi people-nya itu kosong Bapak-Ibu tinggal bagiin linknya ke siswa gitu ya tinggal di atau di invite ada yang pakai metode invite berarti ininya di on-kan ya berarti di on-kan nih linknya pakai kode kan pakai display code tinggal di link aja jadi betul-betul baru nih anaknya bisa diubah-ubah tinggal seperti itu Pak Rizal ya baik Pak terima kasih ya tadi juga dapat ilmu baru juga yang setting akun Google ya mungkin karena siswanya seperti itu mungkin Pak kendalanya jadi ketika submit itu nggak bisa nge-submit tugasnya atau yang di handphone juga sama kan dia bingung nih pakai akun sekolahnya yang kan kita daftar di Google Classroom akun sekolah tapi by default akun email ayahnya mungkin gitu kan karena SMP kan mungkin belum punya akun ya pakai akun orang tua itu common problem yang banyak terjadi seperti itu baik terima kasih Pak ya mungkin saya lanjut ke Google Slides ya sudah jam 2 1 jam ke depan akan menunjukkan Google Slides nah Bapak Ibu izin saya mungkin menunjukkan seperti apa sih Google Slides nah ini saya jadikan sebagai sebagai portfolio saya di nov.com ini website saya menggunakan Google Slides jadi menggunakan hostingnya tapi saya tinggal membeli domain saja nanti saya tunjukkan gimana membuatnya ini adalah website yang saya gunakan sebagai portfolio saya ya buat-buatan lah gitu ya ibaratnya punya-punyaan bahasa kitanya disini ada beranda berarti halaman depan ini ada tentang saya berarti profil gitu ya kemudian achievement di lalu ini ini masih level 1 ini Microsoft ini sertifikat PPG ini sekolah waktu ini bisa bikin galeri ya bisa menunjukkan apa namanya beberapa kegiatan ini nah ini ada ruang gagasan bapak-ibu bisa menulis ya kenapa sih mengadapi teknologi kenapa bapak-ibu suka mengajar dan sebagainya ini ada ruang kegiatan ini ada latihan google yang saya buatkan untuk sering saya buat webinar ya di School of Teaching ini salah satu contoh peserta yang sudah saya ajarkan di Indonesia menggunakan google nah ini bikin ini gampang banget bapak-ibu bikin pemetaan pemetaan ini pakai google maps aja jadi kalau saya klik muncul nih nama gurunya nama-namanya dari SMS sekolah mana asalnya mana jadi ini kalau bingung bikin laporan itu gampang banget ya atau mungkin pemetaan siswanya ya berasal dari provinsi mana itu akan jadi tag dengan bantuan google kita bisa lebih mudah membuatnya atau bisa menggunakan seperti ini contohnya menggunakan google data studio main seperti ini google data studio untuk apa namanya sama ya untuk pendataan ini kan dari google form nih dari google form kalau saya tunjukkan contoh misalkan absensi di sekolah saya itu menggunakan google form saja satu google form untuk satu tahun lalu untuk memantau nanti kepala sekolah wali kelas wakil itu cukup memantau lewat dashboard dari google data studio tinggal kita pantau seperti ini nanti baru tinggal membuatnya ini kan yang tahun lalu sudah 5.000 kali diisi untuk waktu itu saya bikin pertengahan semester berarti ini setengahnya berarti kalau full sampai 10.000 ini jadi nanti tim leaders bapak ibu guru tinggal memantau dari sini hasil isin google formnya enggak lagi capek lihat bentuknya sit yang bingung mengebacanya gimana ya mesti geser kiri geser kanan kalau datanya banyak juga susah tapi kalau begini sangat gampang nanti nanti cek misalkan telah 8C itu yang paling banyak yang sakitnya gitu ya ada 46 yang sakit siapa aja sih akan terlihat disini ini berapa kali sakitnya atau mau lihat yang terlambat siapa sih yang suka terlambat gitu ya bisa di di klik batang grafiknya nanti muncul datanya nah ini semua tinggal bapak ibu linkkan saja ke google site google site yang nanti kita akan sama-sama buatkan ini contohnya ini terlambat semua atau mau ngecek per bulan cek bulan misalkan bulan april tanggal 1 gitu ya sampai april tanggal 30 nanti klik apply akan muncul data 1 bulan ya 1 bulan itu ada berapa datanya kita lihat nah semua ini dapat dilingkan ke google site yang kita buat seperti ini tadi yang saya contohkan jadi nanti kegunaannya bisa untuk website mata pelajaran bapak ibu nanti bapak ibu bikin nih bikin website sendiri dengan mapelnya nanti bapak ibu taruh profilnya taruh link youtube belajarnya taruh google formnya kemudian letakkan lagi dokumen pdf modul-modul belajarnya dan sebagainya itu sangat-sangat mungkin ya menggunakan google site ini ini contohnya ini kan buku tamu nah bapak ibu tinggal mendesain pakai google form soal ulangan atau cek pemahaman misalkan bapak ibu sini bikin ini misalnya untuk mapel bahasa inggris misalkan ini kd 3.1 kd 3.1 ini kan halaman di setiap halaman bapak ibu tinggal mengisi konten bahan ajar yang bapak ibu sudah siapin dulu kalau belum bisa bikin berarti kan bisa nyomot punya orang lain taruh disini selanak nonton videonya baca modulnya tinggal bapak ibu kasih google form yang ditempelin di sitenya nah jadi nanti seperti ini anak tinggal ngisi tinggal ulangan mengakses dari sini ngisi nama emailnya ngisi nama lengkapnya dan sebagainya nah ini cara buatnya bagaimana kalau menggunakan akun belajar.id bapak ibu tinggal cari site disini tinggal dibuka sites nah nanti ada bisa menggunakan template yang sudah ada ada untuk kelas untuk komunitas mungkin bisa buat ekskul bapak ibu ya dibuat disini situsnya ini untuk portfolio siswa ya mungkin untuk kerja kelompok siswa daripada siswa diminta ayo kerja kelompok bikin powerpoint gitu ya bikin presentasi mungkin sudah mungkin ya bukan saya mengecilkan mungkin sudah agak-agak out school nah sekarang bisa pakai google site mereka bisa mendemonstrasikan pelajarannya pemahaman tugasnya anak-anak bisa mengeksplore bisa masukin link youtube bisa masukin podcast bisa masukin apapun yang bersifat link ke sana atau untuk portfolio bapak ibu tinggal di klik saja nah ini tapi saya akan tunjukkan saja yang dari nol ini untuk pekerjaan ya ada event misalkan MPLS bikin ya LDKS bikin misalkan ada momen misalkan mukayam Quran misalkan dan sebagainya tinggal dibuatkan ini yang punya online shop bapak ibu bisa buat juga disini situs website-nya ini gak bayar gratis tinggal pakai nah cara bikinnya gimana karena saya sudah bisa saya minta bapak ibu yang share screen ayo siapa yang mau share screen nanti saya pandu cara bikin sampai saya mempublikasikan kalau saya demo kan saya udah bisa buat apa gitu ya bapak ibu nih siapa yang mau langsung resen lantuk langsung di share screen layar laptopnya saya akan bimbing langsung sampai selesai yang lain tinggal nyimak tinggal ikuti yang mungkin sebagai wali kelas mau bikin situs kelas waduh kelas 7A misalkan punya website sendiri atau buat website bapak ibu sebagai portfolio juga bisa silakan siapa yang mau mencoba praktek langsung ya biasanya yang ini nih yang mematikan kamera yang siap biasanya nanti kalau ada yang ini saya akan berikan akun google workspace gratis buat bapak ibu saya boleh sih boleh sih yang akun google nya itu bisa buat break out bisa buat polling bisa buat quiz bisa buat absen ini gak ada loh di fiturnya belajar.id ayo ya bapak ibu siapa yang mau coba bikin ayo budesi aja silahkan budesi budesi udah pernah udah nyoba kan alumni pelatihannya Pak Adin udah udah bisa budesi yang lain ayo yang belum bisa nih di waktu yang tepat di jam yang tepat momen yang tepat silahkan ini harus ditunjuk oleh Pak Wakil nih ditunjuk aja Pak Wakil yang senyum senyum nah itu mungkin biasanya gelagat-gelagat tuh Pak cuman mungkin mengklik mikrofonnya agak-agak gimana gitu oke coba mungkin Pak Rizal kali ya Pak Rizal Pak Rizal udah alumni Pak Rizal pemanda alumni udah pernah Pak Pajar udah pernah ayo kita lihat aja perkembangan dari iya siapa siapa ayo Bu Nisa mau coba Bu Nisa silahkan nanti diajarin sama Pak Adin sampai bisa ya gampang kok nggak susah belum itu Pak belum punya yang belajar dan ID itu kemarin pakai akun ibu biasa oke biasa ya pokoknya no excuse nggak ada alasan nggak bisa ayo nanti kan saya bisa remote dari sini bisa bantu ayo silahkan di share screen Bu Nisa nanti saya kenapa Pak saya bisu masih belum paham google 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 chrome buka 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 google chrome iya buka google chrome ini pakai yang ada google classroomnya atau apa Pak swase kemarin pakai yang tampilan awalnya aja dulu bu ya buka google aja dulu nanti izin ya bu share screen semoga lakup saya baik-baik saja agak amin oh soalnya betul kok kalau nanti tengah salah bakal dikasih nanti ayo di share screen layak laptopnya ini agak-agak agak-agak begitu laptop saya ya ngehem pak denger ya mungkin yang lain saya ilang zoomnya mungkin bisa yang lain budek sih saya muter aja nih ngeblankin gitu oke boleh ya pak yang mau coba saya deh pak saya pak saya pak oke panofa silahkan panofa sudah ikut alumni belum belum ya panofa bisa dengar super disini ya panofa ya ha ha enggak di ruangan ini merequest panofa untuk share screen silahkan silahkan sebetulnya untuk google site saya udah pernah pengen bikin cuma enggak berlanjut sih pak nah lanjutkan nah ini udah jadi nah ini gimana nih belum baru gini aja belum ada apa-apanya pak ini saya coba bapak kan sudah buat nih ya berarti ini tampilan depan ya oke pertama bapak bikin dulu halamannya coba klik halaman di sebelah kanan di bawah publikasi ada halaman di bawah nah bapak klik lambang tambah di bawah lambang tambah di bawah bapak bikin dulu halamannya apa saja ini isi website-nya silahkan berarti ini untuk mapel ya iya untuk mapel pak silahkan ya kira apa pak yang mau dibuat halaman website-nya apa saja disitu misalnya ngantar gitu ya pak ya ya bikin lagi misalkan mungkin bahan ajar gitu ya pak bahan ajar oke ya boleh jadi kan nanti kan siswa bisa membuka kan bisa mengakses gitu ya ya nah nanti bapak bikin lagi misalkan apa misalkan projek kelas gitu ya nanti kalau ada tugas-tugas projek bisa dicek disini selesai biasanya ada misalkan hubungi saya gitu ya kalau disitu sudah hubungi saya ada ada help ada kontaknya disitu nah hubungi saya jadi ini bikinnya mudah banget ya karena gak perlu ngerti coding tinggal klik-klik edit selesai nah sekarang bapak mulai mengisi mulai mengisi disisipkan ya disisipkan bapak klik dulu di halaman muka dulu klik halaman muka di klik nah disini biasanya itu kan berarti bapak menampilkan semacam apa itu IPS gitu ya semacam pengantar gitu ya kalau bapak klik klik kotak teksnya di klik kotak teksnya nah bapak tuliskan selamat datang di website pelajaran IPS nah dibuat ini pak dibuat rata tengah ya dibuat diblock dulu diblock teksnya ya oke ditebalkan boleh dibold nah oke sekarang bapak klik gambar tuh di kanan ada gambar bapak coba masukin boleh logo sekolah boleh mungkin foto kelas bapak gitu disini ya upload aja upload aja yang ada di laptop mungkin pernah ada dokumentasi dengan siswa di kelas gitu ya the blues berapa bapak ane 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 Oh iya, Bapak Ibu Kalau ngajak pakai apa platformnya Pakai Google Meet, Zoom Apa Webex, atau Telegram Zoom biasanya Pak Oh pakai Zoom, enggak pakai Google Meet ya Enggak Mungkin ada yang pernah pakai Google Meet Google Meet Bapak Ibu Oh jadi di ini Bapak Ibu Membebaskan ya Gurunya pakai apa aja gitu ya Ke anak-anaknya Nah itu ada Kalau enggak ini aja Pak Foto, ini aja logo Itu ada logo SITQ Nah, enggak apa-apa Ini kan tahun kemarin awal ya Nanti Nah Bapak, jangan ke tengah Tetap di kiri aja Nah, Bapak sekarang Klik dua kali Di sebelah kanannya Di teks yang kosong Di kotak yang kosong Klik dua kali Di sebelah kanan ya Klik T-nya Nah, Bapak tulis deh SMP, Islam, Sitiya Nanti tinggal diteruskan lah Kontennya apa gitu ya SMP, 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 School Nah, sekarang Bapak Coba diberikan sisipkan Scroll ke bawah Scroll ke paling bawah Di scroll ke bawah lagi Cari Youtube Dibuka Youtubenya Itu ada Youtube Ya Ini disini Bapak Ibu Kalau mau memasukkan link Tinggal Disitu tinggal dicari aja Mau Apa yang dicari Misalkan ini Coba kalau ini halaman depan Berarti lebih ke profil Sekolah Bapak gitu ya Atau situs web Bapak gitu Coba cari dulu Yang di Ini kan kayak halaman profil Nah Disitu ada gak Yang Mewakili sekolah Bapak Oh iya Jangan pake ECH coba Video profil SMP, Sitiya Islamic School Nah itu ada Klik Pilih Oke Nanti dia akan menempel Tinggal latakan Jangan situ Pak Di bawahnya Kan tadi itu untuk teks ya Tadi itu untuk teks Macam profil singkat lah ya Tentang sekolah Bapak Nah ini Kalau Bapak mau kembali nih Klik yang lambang undo tuh Di atas Tanah ke kiri itu Di undo aja Ya Sampai Balik ke tadi sebelumnya Yang sebelahnya ya Klik lagi Klik lagi Klik lagi Nah Klik lagi Sip Nah Udah biarkan dia disini Seperti itu Kalau mau tambahkan lagi Semacam deskripsi Boleh Nah Bapak naik lagi Ininya Disisipkan Scroll ke atas Nah ininya Menunya Nah Ini ke Karusel gambar Pak Ada di bawah dikit Karusel gambar Di bawahnya Di bawahnya Jadi mau Mau buat Galeri gambar Yang berpindah otomatis Nah Bapak klik Lalu pilih gambar Minimal dua kan Nanti dia akan bisa Berputar otomatis Kayak semacam Apa ya Slideshow gambar Gitu ya Nah itu ada tuh Dokumentasi BDR via zoom Itu aja Pak Ditampilkan Ya Ambil aja Dua, tiga, empat lah Buat Sample Ya Open Nah Bapak coba Klik lambang Lampang settingnya Di atas Nah itu Harus di checklist tuh Yang mulai otomatisnya Kalau mau Dia berpindah otomatis Dengan kecepatan Lambat Menengah Atau cepat Biasanya Kalau dikit Kita lambat aja gitu ya Atau menengah Boleh Ya Kesifkan Pak Nah Jadi Dengan Satu halaman Nanti juga sama Kedepannya Nah ini boleh nih Di tengah-tengah gitu ya Dan boleh dibesarkan sedikit Tinggal ditarik Ujung-ujungnya aja tuh Diklik dulu Klik dulu Nah Sambil muncul Tombol bulatannya Balu ditarik Di Start Storage Nah yang poin Oke Sip Nah Sekarang kita Masukin peta Pak Maps Geser ke bawah lagi Disisipkan Ada Maps disitu Ada Maps Nah diklik Petanya Nah tuliskan SMP Sitkiah Islamic School Nah itu ada Tunggu Sampai ada titik Merahnya ya Itu sudah tepat belum Iya Pak Wah deket Alphamidi Pak Sering jajan dong Pak ya Iya Pak deket banget Pak Ibu-ibu biasanya Pasti banyak plastik Alphamidi ya Di tongpong sampahnya Klik pilih Pak Klik pilih Nah Nanti ini Bapak tinggal Misalkan klik lagi Kasih tag di sebelahnya SMP IT Islam Cendekiah Alamatnya Nama teleponnya Websitenya Gitu lah ya Baik Oke Udah Kemudian coba kita lihat Preview-nya Coba lihat gambar laptop Dan handphone tuh Disamping andu Di atas Di atas Nah itu preview Kita lihat tampilannya Kalau sudah jadi Kalau dipandang sama siswa itu Kayak gimana sih tampilannya Nah ini kayak gini Tinggal geser ke bawah Ini sudah punya LMS nih ya Nah coba di klik Youtube-nya Sudah bisa berputar belum Klik Youtube-nya Nah coba kita lihat Nanti gambarnya Dia akan berpindah Gimana nggak otomatis Galeri gambarnya Itu Desa kebawah lagi Ya Suaranya nggak keluar ya Ada Coba di klik Pakai modelnya Tablet Coba di klik Diklik tampilan Tablet kayak apa Kalau di handphone Seperti apa Kami pakai handphone Klik silang Pak Klik silang Oke Nah Jadi nanti Bapak di bagian pengantar Misalkan nih Itu Menjadi halaman Profil Bapak gurunya Gitu ya Nanti Bapak masuk Mungkin foto Bapak CV singkat Nama Jabatan Gelanya Kemudian Mungkin Sertifikat apa Yang dikuasai Dan sebagainya Pokoknya halaman 2 itu Lebih kepada profil Pengajarnya Gitu Nah Nanti di Di halaman 3 Coba buka bahan ajar Di halaman 3 itu Pak Pak Nova Ngajar kelas berapa Pak 7 dan 8 Untuk tahun ini Pak Nah Berarti ini Bisa dibuat Sub lagi Coba klik halamannya Klik halaman Di sebelah kanan Nah Klik titik 3 Di ujung Jangan disitu Titik 3 Di ujung bahan ajar Nah Bapak bisa Membuatkan Tambahkan sub halaman Nah Ini kelas 7 Misalkan Materi kelas 7 Gitu ya Nah Beresai Nah nanti Bikin lagi Pak Diklik di ujungnya Yang atasnya Nah Tambahkan sub halaman lagi Materi kelas 8 Jadi ada halaman Di dalam Halaman itu Nah nanti Kalau di 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 preview Coba klik Preview lagi Di klik Preview lagi Nanti Ada Dua halaman tuh Coba ke Modul laptop Nah Jadi Anak nanti Bisa Dia kelas berapa nih Yang memasuk Website berapa Gitu ya Kelas 8 Tinggal klik Pas 8 Oke Tutup lagi Nah itu Lalu sekarang Bagaimana cara Memasukkan Soal Gitu ya Saya masukkan Soal Atau Coal ulangan Coba Di ini Bapak Ada Google Form Gak Pak Di Google Drive ini Google apa Pak Google Form Sudah pernah bikin Google Form Buat quiz belum Di sini Di akun yang sama ini Udah Udah Nah coba Oke Balik ke Site-nya Balik ke Site-nya aja Kembali Kembali ke situsnya Ke Google Site Nah Bapak Klik Klik sisipkan Klik sisipkan Nah Bapak Klik itu Formulir Paling bawah Nah nanti Akan ngebaca Google Form Yang semua Yang ada di Google Drive Bapak nih Nanti tinggal Pilih satu Yang mau ditampilkan Nah itu ada tuh Coba pilih satu Buat sample Nah Sisipkan Nah tinggal Bapak Atur Gitu ya Nah Jadi nanti Si siswa itu Bisa Bisa mengejarkan Ulangannya Di sini Itu cara Cara pertama ya Kita Memasukkan Langsung Google Form Tampilkan Wajahnya Gitu ya Bisa juga Dengan Model link Jadi mungkin Lebih Lebih Simpel Dilihatnya Kalau nanti Banyak banget Link Google Form Dibuat Bentuknya link Pakai tombol Coba Bapak Ke Google Form Sekarang Buka Google Formnya aja Buka New Tab Buka Buka New Tab Buka Google Formnya Buka Google Form Kemudian Ambil Satu link Dari Google Form Yang ada Kita mau contohkan Buat Buat Shortcut link Menuju ke Google Drive Jangan di stop Pak Ke stop Ke pencet Oh ke pencet Ya kan Budesi Itu aja Pak Di Google Drive Coba dibuka Google Form Satu aja Sebelahnya Economic Grade 7 Ya Dibuka Diambil linknya Ya Oke Kembali ke Google Site Itunya diubah dulu Pak Yang bawahnya tuh Tadi kan masih ini Masih Dibatasi tadi Balik ke Google Formnya Coba Ke Google Drive Nah itu Siapa saja Nah Buka Salin linknya Jangan Sebagai editor ya Diganti dulu Viewer saja Eh gak bisa ya Oke Berarti tadi betul Yang dibatasi Salin link Lesai Nah balik ke site Bapak Pilih tombol Pak Naikin ke atas Ada tombol Nah Ada tombol Klik Tombolnya Nah Bapak Tempelkan di tautan Link yang tadi Paste disitu Nah Di atasnya Tuliskan Misalkan Ulangan Bab 1 Misalkan ya Penilaian Harian Bab 1 Misal Bab ekonomi Oke sisipkan Nah Jadi ini Ini lebih Lapin nih Bentuknya Pakai tombol Nah Coba klik Lagi preview Kita mau Mau lihat Berjalan gak Linknya Nah Coba di klik Bisa Sudah 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 Jalan Nah itu Cara Tadi Menampilkan Utuh Google Form Kedua Menampilkan Bentuknya Link Nah Sekarang Bapak Masukin Youtube Pak Dengan materi ini Sebagai bahan Aja Jadi anak itu Nonton dulu Materinya Lalu Ngerjain Google Form Itu Contoh Skenarionya Coba Diklik Silang Dulu Ditutup Diklik Silangnya Di bawah Nah Sekarang Bapak Ke Youtube Nah Di Youtube Tinggal Diklik Saya Youtube Coba Pakai Pencarian Umum Aja Materinya Apa Halo Klik Diklik Aku Yang mana Aja Dulu Ya Pak Ya Yang mana Aja Buat Contoh Klik Pilih Ya Nanti Tinggal Diatur Penampakannya Nah Sekarang Coba Masukin Dokumen Pak Klik Lagi Google Drive Di atas Di Sebelah Kanan Bapak Cari Dokumen Bukan Di Di Dalam Sitenya Disisipkan Ada Google Drive Di atasnya Dinaikin Ke atas Klik Drive Contohnya Bapak Punya Modul Bahan Aja Ke Anak Ya Mau Itu Presentasi Mau Itu PDF Tinggal Dibuatkan Wah Ini Kalian Google Drive Sudah Dipakai Wana Di Kelompok Kelompokan Tahun Lalu Bagus Nah Itu Ada Buku IPS Sebagai Handout Siswa Nah Nanti Ini Boleh Ini Ini Juga Sama Mau Dibuat Full Tinggal Cari Kebawah Biar Terlihat Untuk Satu Buku Gitu Nah Nah Jadi Dengan Begini Sudah Punya Lemes Dengan Mudah Diakses Oasiswa Coba Diklik Menu Menempat Jauh Atau Preview Aduh Laptopnya Ya Nah Jadi klik Di Review Kita Bisa Melihat Nah Nanti Kan tinggal Diatur Ya Ini Nanti Linknya Di Bawahnya Gitu Ya Pertama Itu Ada Videonya Anak Tonton Video Bapak Juga Siapin Google Slide Di Sebelahnya Misalkan Ya Presentasi Juga Disiapin Handout PDF Nah Setelah Mereka Belajar Membaca Menonton Mereka Mengisi Google Formnya Gitu Dan bahkan Bapak pun Bisa menampilkan Otomatis Hasilnya Kesini Hasil Isian Google Form Itu Anak Nanti Bisa Baca Kalau Dibutuhkan Juga Bisa Hasil Analisis Pekerjaannya Gitu Misalkan Yang salah Iya Enggak Maksudnya Nunjukin Google Seatnya Kesini Bisa Jadi Anak Ketika Dia Sudah Ngumpulin Langsung Muncul Di Seat Sebelahnya Juga Bisa Kalau Ini Yang Bisa Lihat Hanya Kita Google Seat Kan Kalau Kita Butuh Untuk Menampilkan Juga Bisa Tinggal Dibuka Google Seatnya Di Insert Disitu Nah Oke Coba Close Sekarang Kita Akan Publikasikan Anggap Seperti Itu Bapak Ibu Sudah Tahu Semuanya Ada Sebelah Kanan Menu Untuk Bapak Ibu Mengisi Konten Disisipkan Itu Untuk Mengisi Konten Di Halaman Itu Untuk Menambah Halaman Dan Di Tema Itu Untuk Mengganti Tampilan Nah Pak Bapak Kalau Mau Nambahin Tim Yaitu Tinggal Di Add Orang Untuk Kolaborasi Misalkan Punya Nah Tinggal Di Add Emailnya Aja Nanti Misalkan Mau Ngajak Ketua Kelasnya Untuk Dia Rajin Upload Apa Yang Bapak Tugaskan Bisa Atau Kalau Ini Buat Bapak Ada Dua Go IPS Sekolah Bisa Di Add Untuk Saling Nanti Isi Menjadi Editor Website Bapak Bisa Nah Sekarang Kita Klik Ini Klik Publikasikan Nah Itu Kalau Mau Bapak Membuat Di Sebelah Kiri Halamannya Coba Klik Setting Klik Setting Kayak Tadi Nah Lalu Klik Di Mode Jangan Di Atas Tapi Di Samping Nah Tapi Di Samping Nanti Akan Di Di Klik Di Situ Akan Muncul Di Sebelah Nya Coba Klik Lagi Setting Nya Klik Setting Nya Nah Ini Ada Yang Namanya Ini Bener Pengumuman Paling Bawah Jadi Kalau Mau Bikin Bener Pengumuman Ini Bersifatnya Hanya Eventual Coba Di Aktifkan Tampilkan Bener Di Checklist Dulu Bapak Pilih Warna Bener Mau Apa Misalkan Warna Sitki Aja Hijau Nah Bapak Klik Pesannya Misalkan Selamat Menempuh Ujian Atau Selamat Mengerjakan Penilaian Halian Misalkan Kesel kebawah Kesel kebawah lagi Nah Bapak Lihat Di kolom Ini Visibilitas Mau Ditampilkan Dimana Apakah Di halaman Beranda Saja Atau Di semua Halaman Coba Di depan Saja Di halaman Awal Lalu Bapak Close Tutup Nah Coba Bapak Klik Preview Klik Preview Lalu Buka Halaman Awal Jadi Kita Kalau ada Event Semacam Kasih Sambutan Welcoming Apa ya Kepada Anak Misalkan Sedang mau Ujian Mau Libuan Misalkan Website Sedang Tutup Silahkan Libuan Dulu Bisa Running Text Bisa Untuk Ininya Secara Teknis Bisa Cuman Butuh Custom Butuh Custom Menggunakan Apa ya Saya lupa Coding Tapi Saya pernah Buat Dan Jalan Tapi Saya jarang Pakai Karena Dia Cuman Sebuah Kosmetik Cuman Tampilan Aja Tapi Kalau Mau Melik Bisa Nanti Saya Tunjukkan Saya lupa Karena Jalan Pakai Coba Ditutup Lagi Situs Ditutup Nah Ini yang Paling Asik Bapak Nanti Bisa Membeli Domain Pak Nah Coba Klik Lagi Setting Setting Nah Kan Ada Domain Custom Nah Bapak Bisa Membeli Domain Di Google Domain Namanya Pak Ini Saya Remote Bapak Diklik Over Saya Mau Akses Lata Bapak Diklik Approved Nah Ini Saya Mau Coba Remote Dari Sini Jadi Nanti Bapak Ibu Yang Sudah Punya Websitenya Lalu Supaya Terlihat Lebih Profesional Itu Bisa Beli Domain Namanya Pake Google Domain Dan Juga Harinya Sangat Murah Daripada Menggunakan Link Yang Panjang Panjang Kayak Kurang Profesional Google Domain Nah Ini Saya Coba Bukakan Nah Jadi Sekarang Bikin Situs Itu Mudah Walaupun Mungkin Bisa Disamakan Dengan Situs Yang Punya Sekolah Karena Beda Beda Fiturnya Ini Untuk Keperluan Yang Basic Yang Untuk Menampilkan Hal Yang Standar Lebih Dari Cukup Nah Bapak Masukin Paso Channel Dulu Pak Nah Ini Contohnya Contohnya Tadi Panova Akan Menseyuskan Website Yang Dia Punya Kemudian Bapak Butuh Domain Alamat Yang Mau Extensinya .com .net Itu Bisa Tinggal Diklik Dapatkan Domain Disini Kemudian Bapak Coba Tuliskan Bapak Mau Apa Nama Situsnya Silahkan Mau Cari Apa Mau Dinamakan Apa Silahkan Ditulis Panova Mau Apa Namanya Nama Situsnya Tinggal Tinggal itu akan masuk dan akan membuka Google site ini yang tinggal Bapak tinggal klik mulai penyiapan tinggal dimasukin, gunakan domain dari pihak ketiga nah nanti tinggal di ini pakai akun apa? ini pakai akun Bapak yang pribadi atau yang sekolah? pribadi ya, itu lebih mudah lebih mudah kalau yang pribadi nah ini mungkin lanjutan misalkan mau buat website Pak Nova nih ya website pribadi, coba Pak Bapak kalau ini mau apa? mau namanya apa? iya, Muhammad Nova tahu Pak mnova mnova.com enter coba nah itu kalau belum ada yang pakai Bapak bisa langsung beli itu nah ini nggak ada yang pakai nih nah tinggal di klik nanti di sini tinggal di klik cuma nanti ini bayarnya pakai kartu kredit bisanya gitu untuk kartu kredit nanti masuk ke keranjang di sini tinggal Bapak lanjutkan ngisi biodata nah ini sama pajak itu sekitar 189 nah sama pajak ya gitu dan ini per tahun loh Pak bukan per bulan misalkan kita check out nah nanti Bapak ngisi ngisi-ngisi biodata gitu ya nanti ke bawah simpan dan lanjutkan nanti ada tinjauan pembelian tapi ini setelah diisi begitu nah jadi situs Bapak itu nanti dapat diakses cukup dengan menuliskan tadi .com nanti langsung masuknya ke sini nah begitu ya Pak ini untuk domain custom lebih apa namanya lebih powerful dan lebih professional ya padahal kan ini gratis ya postingnya gratis unlimited lagi tinggal cuma beli domainnya saja oke sekarang kita akan mempublikasikan ya ini kita klik publikasikan nah disini ini adalah alamat situsnya Pak Nova nih cukup panjang kan nah jadi https slash slash size.google.com slash view plus ips.guet7 dia mengikuti disini mengikuti nama ips.guet7 nya yang ada disini nah mengikuti ini makanya dia muncul disini jadi kalau mau diubah diubah disini ya nah atau kalau mau pakai domain custom tinggal klik kelola tinggal disambungkan ke yang terjadi Bapak beli gitu nah kemudian disini ada pilihan nih Bapak kalau ini di checklist artinya Google itu tidak akan menampilkan situs ini kalau ada yang men-search jadi kalau ada orang yang ips grade 7 TH gitu ya 7 maka itu tidak akan tampil di dalam list Google search pencariannya sebab Bapak diminta untuk tidak ditampilkan tapi kalau begini nanti akan 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 masuk ketika ada anak yang menuliskan di webnya itu alamat ini maka akan ikut tercari gitu ya tersearch dan kita klik publikasikan nah ini sudah selesai nih sudah dipublis tinggal bagikan linknya saja dan Bapak tinggal mengupdate nah ketika mau mengupdate Bapak harus mempublikasikan ulang supaya updatenya itu berubah di tampilan orang lainnya gitu jadi ini sudah terupdate nih ada muncul titik semacam segitiganya kalau nanti mau dilihat ini disini lihat situs yang dipublikasikan nah ini adalah situs punya Bapak yang sudah jadi nah cepat mudah bagus gitu ya dan lebih profesional kalau nanti depannya itu nggak gini tapi nama Bapak.com nah tinggal bagikan linknya saja linknya disini ngambilnya ya disisipkan nah ini kita salin link gitu coba kita uji pakai mode incognito ya nah coba kalau sudah di incognito bisa kebuka artinya siapapun yang Bapak bagiin linknya itu bisa membuka tapi ini nggak kebuka nih incognitonya kayaknya pas self-screen Pak Panova nggak pilih yang screen ya jadi nggak bisa lihat halaman lain oh iya ah iya di Bapak udah kebuka kan udah kebuka kan incognitonya udah ya di kita nggak lihat tuanya pas self-screen hanya satu halaman ini nggak apa-apa gitu ya ini tinggal saya misalkan bagikan di kolom chatnya di zoom ya di zoom ini saya stop aja saya exit fullscreen saya bagiin di zoom link website-nya Pak Pak itu sudah jadi nah cara kedua ya ini Bapak pakai apa pakai bit.ly gitu ya di diperpendek pakai bit.ly .com kan bisa tuh di diperpendek link-nya misalkan kalau saya sih lebih suka pakai ini ya gg.gg karena bisa otomatis dibuatkan itunya dibuatkan apa atau kalau ini mau pakai custom lagi pakai qrmonkey kalau saya mau bikin apa namanya qrcode ya karena kita bisa masukin logo sekolahnya ke dalam qrcode-nya nah itu disini tinggal dimasukkan ini lagi login nah disini tinggal dimasukkan situs yang tadi kita copy kemudian kita add logo nah bapak masukin pak logonya sekolah bapak oke tunggu sampai muncul nah nanti baru kita download qrcode-nya kita create nah tapi kurang kontras ya karena nanti dipilih warna yang lain udah tinggal di download png-nya nanti tinggal dipasang di di meja kantor di pintu orang tamu jadi tetamu itu scan nanti saya bikin namanya pameran digital jadi saya scan semua link-link pembelajaran guru saya saya tempel saat pameran ppdb jadi ketika ada guru orang tua masuk masuk ke galeri pameran digital dia tinggal scan pakai oh ini pembelajaran si A oh ini portfolio dan sebagainya ini lebih menarik nah itu ya bapak dan ibu untuk demo membuat google site ya dengan sangat mudah ya ini gampang banget milenial mencepat belajar ginian tinggal nanti banyak coba-coba banyak trial saja supaya dapat pengalamannya kalau sudah bisa kalau sudah jago di teknis tinggal nanti kita jagonya di skenario belajarnya kayak gimana meracik pembelajarannya supaya bagus seperti apa kan semua tertuang di skenario belajarnya jadi belajar teknologi tidak serta-merta jadi jago ya itu hanya sebuah tools ibaratnya tergantung apa depends on the man behind the gun gitu ya tergantung siapa yang megang senjatanya kalau dia bisa gunain akan sangat bagus gitu ya tapi kalau dia punya senjata gak bisa pakai juga sama saja jadi intinya jangan terjebak dengan teknologinya itu hanyalah bantu bapak harus bisa mengoperasikan membuat skenario ajarnya yang asik menarik dengan bantuan teknologi oke itu mungkin dari saya untuk sesi google site pas jam 3 kalau ada yang mau bertanya diskusi sharing silahkan paling nanti dari saya mungkin gak nanti dengan buddhisi juga sama Pak Taufik Hidayat kami minta dibantu untuk pembuatan akun belajar dengan domain sekolah kita gitu Pak Adin bisa bisa sama mungkin mau belajar lebih jauh tentang tadi saya melihat data studio itu sangat menarik gitu ya untuk terutama untuk presensi hadiran siswa gitu kan ya Bapak bisa nanti bisa ikut ini ngepa event saya event saya nanti di bulan Agustus tanggal 6 sampai tanggal 8 salah satu materinya itu membuat google data studio membuat absen ini yang sudah masuk di kelasnya ada ini ada 462 nah materinya ini adalah membahas tentang google data studio juga nanti kalau mau misalnya untuk awalan boleh nanti ikut disini nanti kalau butuh memang face to face private ya gak apa-apa tinggal nyambung aja nanti jadi ini supaya dapat gambaran lebih awal penggunaan data studio nah ini contohnya saya kan bikin ini ini contohnya saya juga mendata karena ini diminta oleh yayasan sosial maka saya mendatakan jadi ini ada jumlah donasi yang nanti disumbangkan khusus ke yayasan sosial ini ini persatanya memang paling banyak dari Jawa Barat 32% salah satu ini kan disambungkan dari sini dari data di sini di sheet ini hasil google form dari google form itu dilanjutkan ke google sheet dari google sheet saya tembakin atau saya spotlight ke google data studio nah sehingga nanti buat absen lebih enak memantaunya daripada menggunakan laporan nanti gak usah capek ayo wali kelas setiap bulan bikin laporan gitu ya presentasi itu capek nagihinya doang biasanya tapi kalau bikin begini bapak gak usah nagih-nagih lagi ngecek tinggal nanti panggil wali kelasnya ini kenapa nih misalkan kalau kelas 7 banyak yang alpha banyak yang telat dan sebagainya karena mungkin waktunya udah udah hampir mau habis gitu kan mungkin nanti saya bisa belajar di luar ini kali ya untuk penarapan data penggunaan data studio gitu ya mungkin itu dari saya tadi baik saya closing statement dulu ya sebelum ditutup baik terima kasih ya Alhamdulillah Bapak Ibu memang belajar teknis itu gak cukup ya kalau cuma 1 jam 2 jam dan ini butuh kontinuitas dan juga perfect oleh karena itu ini anggaplah sebagai pembuka ya sebagai pembuka membuka inspirasi Bapak Ibu siapa tahu setelah melihat apa yang saya kerjakan Bapak Ibu terbayang terinspirasi dan bermimpi untuk membuat hal yang sama tidak ada yang tidak mungkin ya karena saya juga sama Bapak Ibu pendidik gak ada basic IT cuma karena mau belajar tiap malam tuh saya gak pernah absen untuk belajar lagi nonton Youtube Youtube-nya Google Apple dan sebagainya lalu kenapa saya mendalami sertifikasi internasional karena saya suka dengan teknologi jadi patient saya memang di sana sehingga sudah belajar ditambah punya motivasi makin jadi sehingga jelas saya dapat semuanya dapat dari Apple dapat dari Microsoft dari Apple dari Google bahkan sampai level trainer itu semua cuma baca belajar Youtube baca tutorial di website dan sebagainya tujuannya apa supaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak itu ketemu kita itu gak ya gak bosan itu-itu-itu seperti itu saya mendorong Bapak Ibu apalagi ini sekolah Islam nafas kita sama supaya kita maju ya gak kalah sama sekolah-sekolah internasional sekolah-sekolah Kristen ya mungkin dibanding sekolah-sekolah Islam jadi kita gak ketinggalan baik dari sisi teknologi dari sisi materi dan kualitas dulu juga saya selalu bersedia untuk diajak diskusi anytime boleh bisa mungkin kalau ada grupnya boleh saya ditambahkan untuk nanti sesi konsultasi lanjutan saya sangat terbuka saya sangat bersemangat untuk itu Bapak Ibu silahkan saja terima kasih saya mohon maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Masya Allah ya keren banget Mbak Adin ya banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil hal-hal baru ya itu baru dua aplikasi yang kita gunakan itu inspirasinya sudah banyak banget gitu ya semoga Bapak Ibu guru bisa menerapkannya dalam pembelajaran dan tidak lupa seperti yang disampaikan Pak Adin bahwa secara teknis kita bisa tetapi kualitas cara mengajar kita yang menyenangkan dan berkualitas itu juga harus ditingkatkan seperti itu oke baik mungkin sesi terakhir ada penyerahan sertifikat oleh Pak Fajar mungkin teknisnya sertifikatnya oh ya saya lupa saya lupa banget sekarang ini saya memang jauh berniat membuatkan akun buat Bapak Ibu guru di sitia ini dengan akun Google Workspace saya yang dimana Bapak Ibu bisa menggunakan Google Meet itu sudah ada fitur breakout room seperti di Zoom jadi Bapak Ibu bisa bikin absen bisa bikin polling menggunakan akun yang saya bagikan kepada Bapak Ibu semua ini sebagai motivasi untuk Bapak Ibu bisa belajar lebih jauh lagi ini contohnya karena ini nggak ada di akun Google Workspace sekolah maupun yang saya pribadi maupun yang budget.id itu nggak ada fitur ini nah breakout seperti di Zoom bisa breakout Bapak Ibu bisa berbagi kelompok dengan siswanya saat nanti Google Meet kemudian buat absen buat kuis bisa banget dipakai nanti diisi misalkan daftar gitu ya daftar hadir nanti di sini isinya hadir isinya terlambat nah nanti seperti ini nah lalu di launch nanti siswa itu tinggal ngisi hadir nah data ini nanti akan otomatis direkap oleh Google saat meetingnya selesai jadi ketika meetingnya selesai Bapak udah ngajar tinggal dapat menerima rekaman data ini kalau mau dibuat kuis juga bisa tinggal buat kuisnya bikin soal kasih opsi jawaban dan lagi-lagi ketika nanti end meeting bisa dapat recapnya ya recap daripada ini jadi Bapak Ibu nggak usah ngeabsent manual di Google Meet gitu ya panggil nama satu-satu dan sebagainya fitur ini hanya ada di akun workspace yang saya sebab di belajar.id pun ataupun di sekolah saya pun bahkan juga nggak ada fitur Google Meet yang bisa membuat breakout dan absen kecuri pakai ads on ya kalau itu kan resmi fiturnya native-nya Google nanti silakan kalau memang menghendaki boleh nanti Bu Desi atau Bapak Wajar saya minta datanya saja nama-nama gurunya nanti nanti saya buatkan ini saya ada kenapa? sebab saya sudah upgrade ke teaching and learning upgrade sekolah saya maka dapat semua fitur ini berbayangnya mahal nih 5 dolar per bulan per user tinggal dikali setahun berapa nah jadi nggak usah Bapak Ibu bayar yang seperti saya tinggal nikmatin fitur tadi untuk kebutuhan pembelajaran itu saja mungkin Bu Desi kalau nanti berminat nanti saya bikin Google Formnya nanti saya kasih linknya untuk saya buatkan akun Google Workspace menarik sekali ya Pak Google Meet sudah memiliki fasilitas yang sama dengan Zoom kemarin Google Meet ada kesulitan dalam fitur-fiturnya berbeda dengan Zoom tapi sekarang sudah hampir sama ya Pak Alhamdulillah difasilitasi oleh Pak Adin jadi teman-teman Bapak Ibu Guru bisa menggunakan alternatif lain selain Zoom bisa dengan Google Meet juga seperti itu terima kasih Pak Adin oke baik selanjutnya mungkin langsung aja ya Pak Fajar ya penyerahan sertifikat kepada Pak Adin ya terima kasih saya tangkap sertifikatnya terima kasih Pak Adin sama-sama Pak Fajar terima kasih banyak Pak Adin terima kasih Pak Adin terima kasih Pak Adin Untuk Bapak Kepala Sekolah ya Mungkin kita akhiri Pertemuan hari ini Semoga kita bisa menyambung Silaturahim kembali ya dengan Pak Adin Di kemudian hari Kita Kita tutup dulu Pelatihan kita hari ini Ya selanjutnya nanti kita akan Sesi dokumentasi Tapi kita tutup dulu Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga Pelatihannya bisa bermanfaat untuk kita semua Selanjutnya kita sesi foto Pak Fajar seperti biasa Kita foto ya Kameranya Semoga saya beruntung Duduk sebelah Pak Fajar Satu, dua, tiga Oke Terima kasih Itu webcam baru Webcam baru gak ikut foto Assalamualaikum Waalaikumsalam